Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini di bahasan fisika dasar kita akan membahas tentang Kinematika Gerak Satu Dimensi Nah bahasan pertama kita akan mendefinisikan dulu Tentang beberapa hal yang akan kita bahas disini Yaitu posisi kecepatan dan kelajuan Tapi sebelum kita membahas itu Kita bahas Kita bahas dulu apa sih sebenarnya Kinematika Jadi Kinematika adalah cabang dari sebuah ilmu mekanika Yang membahas tentang klasifikasi dan perbandingan gerak Karena gerak sendiri ini kenapa jadi bahasan utama ya di fisika Karena salah satu yang dipelajari di fisika ini memang gerak partikel Atau gerak benda Atau gerak zat gitu ya baik yang bisa kita lihat sehari-hari maupun yang gak bisa kita lihat Nah tapi di Kinematika ini Kita dalam mengklasifikasi dan membandingkan Itu tidak memperhitungkan penyebab geraknya Nanti penyebab gerak ini kita bahas di bahasan dinamika Tapi pertanyaannya kalau gerak ini sangat penting gitu kan Sebenarnya definisi tentang sesuatu yang bergerak Itu apa sih Nah untuk tahu kita coba contohnya gini Jadi ini ada rumah Diam kan rumah itu kan gak jalan-jalan ya Terus ada mobil yang di depan rumah itu Kalau mobil itu tetap disitu aja posisinya Itu kan kita sebut diam ya Dia tidak bergerak Artinya dia bergerak kalau Dia bergerak terhadap rumah Kalau posisi mobil itu Berubah terhadap rumah Jadi gerak itu adalah Perubahan posisi Suatu benda yang disebut bergerak Itu terhadap suatu titik acuan Harus ada titik acuannya Kalau misalnya gak ada titik acuannya ya Aneh gitu kan Kita gak mungkin bisa bilang Oh dia dari tadi gerak-gerak Tapi tidak ada perpindahan Antara dirinya dengan Suatu acuan Nah selanjutnya Untuk mengklasifikasikan Dan membandingkan jelis-jelis gerak Apa aja sih yang akan kita bahas disini Yang pertama adalah posisi Ini nanti meliputi tentang Apa yang dimaksud dengan Perpindahan suatu benda Apa yang dimaksud jarak tempuh suatu benda Terus ada juga kecepatan Dan kelajuan Kalau di kehidupan biasa Kita menyamakan antara kecepatan dan kelajuan Tapi nanti kalau di fisika ini Definisinya bisa beda Lalu ada percepatan Nah lalu semua ini Akan kita gunakan untuk menganalisis Macem-macem kasus gerak Atau model gerak Yang pertama Gerak-gerak dengan kecepatan tetap Lalu gerak dengan percepatan tetap Dan bagaimana gerak benda Kalau percepatannya tidak tetap Tapi dalam kinematika yang kali ini Kita akan membatasi Menyederhanakan Itu hanya untuk gerak satu dimensi Artinya gerak sepanjang garis lurus Nah apa sih fungsi dari ini Dari besaran-besaran ini Dalam kinematika Mereka ini akan Menggambarkan Sifat-sifat gerak Yang akan ada gitu Yang diwakili oleh Beberapa model kasus di sini Nah Juga kita akan mempelajari Termasuk cara-cara Analisis geraknya Ini yang akan kita pelajari di Kinematika Pertama kita coba bahas Tentang posisi Ini termasuk nanti Bahasan tentang Perpindahan Yang kaitannya juga dengan Perubahan posisi Dan juga jarak Nah sebenarnya Dalam kinematika ini Posisi ini Kalau dalam sebuah gerak Ini mewakili apa sih Apa sih Kalau kita bahas tentang Mekanika Terutama kinematika Definisi dari sebuah posisi Kalau di sini adalah Gerak merupakan Perubahan posisi Benda Terhadap suatu titik acuan Maka posisi ini adalah Lokasi sebuah partikel Atau benda Terhadap sebuah Titik acuan tersebut Posisinya di mana Nah Dalam konteks kali ini Karena kita membahas Gerak satu dimensi Maka kita coba Batasi Nanti geraknya Di sumbu X aja Gitu ya Jadi Posisinya nanti Di sini Dinyatakan dalam Besaran namanya X Sekarang untuk lebih jelasnya Coba kita Perhatikan contoh Dari kasus berikut Misalnya nih Ada sebuah mobil Dia berjalan Sepanjang garis lurus Yang kita sebut aja Lintasan X Lintasan X Satuanya dalam Meter Nah tadi kan kita Membahas tentang titik acuan Titik acuan ini Kita tentukan aja Dalam skala X ini Kita sebut acuannya adalah Posisi 0 Misalnya kita mau mengamati Ini sebuah gerak sebuah mobil Yang kita mau amati posisinya Setiap Delta T rentang waktu 10 detik Jadi kita Ada mobil Mau kita amati geraknya Posisinya Kita bawa stopwatch Dan kita Catat Posisinya Setiap 10 detik Misalnya nih Skala di Lintasan X nya ini Kita kasih per 10 meter 30 Misalnya begini ya Terus Yang di kiri Titik 0 Berarti biasanya gitu kan Dia jadi negatif Ini negatif 10 Negatif 20 Negatif 30 Nah Kayak begini Terus Ternyata Saat mulai mengamati Saat T sama dengan 0 Itu posisi mobil itu disini Misalnya Nah disini Di 10 meter dari titik acuan Yang kita sebut aja Tandai posisi A Nah selanjutnya 10 detik pertama Setelah pengamatan Ternyata mobilnya ini Sampai di Titik ini 30 misalnya Ini Kita sebut B 10 detik kedua Ternyata 10 detik ketiga Pas dicatat Posisi mobil itu Kesini nih Berbalik arah ya Atau mundur Ini di Titik acuan malahan Ini Kita sebut titik C Titik ketiga 10 detik ketiga Lalu 10 detik kemudian Posisi mobilnya Sudah disini Nah di minus 20 Kita kan tambah Mundur lagi Terus disini Kita Tandai sebagai posisi D Terus di 10 detik Selanjutnya Ternyata Mobilnya Ada disini Kita Sebut ini Posisi E Nah udah Kita coba amatinya Segini aja ya Kita tahu cerita dari geraknya Perpindahan Apa namanya Posisi-posisi mobilnya Setiap 10 detik Tapi untuk menganalisis Lebih lanjut Biasanya kita Agak susah nih Kalau bentuknya Sketsa gambar begini Mas Ihan Nah Tapi ini ada namanya Sketsa gambar begini Dalam Kita coba Menganalisis Menganalisis Mengidentifikasi Suatu keadaan Itu disebutnya Representasi gambar Nah ada lagi Representasi yang Lebih mudah untuk Dianalisis nantinya Salah satunya adalah Kita coba Bikin Representasi Grafik Nah jadi kan Bagaimana nanti Kalau ada problem Kita mau menganalisisnya Ini representasi Representasi grafik ini Ini salah satu yang terpenting Juga di fisika Gitu kan Karena memang juga Mudah Lebih mudah Dianalisisnya nanti Coba kita lihat Tapi apakah Kalau udah ada Representasi grafik Terus Gambar jadi gak penting Gak juga gitu Kadang-kadang kita Ada urayan Tentang suatu keadaan Itu harus kita Skeksa dulu Dan ini pun Gak cuma strategi Problem solving Di fisika Strategi problem solving Di masalah-masalah umum Juga kadang-kadang Kita harus Mengeksa dulu Tentang mind mappingnya Bagaimana Gitu kan Terus Mengelompokkan masalahnya Gitu kan Sama juga Jadi ini Salah satu strategi Problem solving Yang diterapkan di fisika Nah sekarang Kalau grafik gimana Kan ini grafik Kita amati Besaran X Besaran Posisi Yang Kita gak tau nih Posisinya dimana Yang bisa kita kontrol Adalah Waktunya Jadi Variable bebas kita Yang kita kontrol ini Waktunya Maka variable bebas itu Biasanya Kalau di grafik Nanti direpresentasikannya Disumbuh X Waktunya tadi Dalam second Nah terus Yang Diamati Yang tidak bisa kontrol Yang kita kontrol Itu Disumbuh Tegak Nah ini dia Sumbuh X Dengan satuan meter Titik acuan Kita Tulis aja disini 0,0 Sama-sama waktunya 0 Sama-sama X nya 0 nya disitu Startnya Nah T tadi Karena kita amati Setiap 10 detik Paling enak disini juga Setiap 10 20 30 40 Nah itu X nya juga sama Kita punya 10 Jadi per 10 meter 20 30 40 Yang minus di bawah Minus 10 Minus 20 Minus 30 Nah segini Nah terus bagaimana Cara kita mentransformasi Dari representasi gambar Dari penjelasan oran Ke grafik Ini Tinggal Tadi kan di posisi awal Saat T sama dengan 0 Belum mulai jalan waktunya Itu diketahui bahwa Posisinya di A A ini X sama dengan 10 meter Berarti disini 0,10 meter Dan kita sebut sebagai Posisi A Disini 0,10 meter Terus 10 detik Pertama Kita ternyata Ternyata posisinya Di 30 Meter Sini Ini berarti Di 10 detik Pertama Kita nampak disini Ini D Posisinya Lalu di 10 detik selanjutnya Ini ternyata Dia posisinya Di 0 Kalau 0 berarti X sama dengan 0 Kan disini Ini pas di 20 detik Kita namanya sebagai Posisi C Terus Dia jalan lagi 10 detik kemudian Ternyata dia di minus 20 Nah ini pas dia 10 detik kemudian disini Di detik ke 30 Ini kita namanya sebagai Ini kita namanya sebagai Posisi D Lalu yang terakhir Posisi E Di 10 detik terakhir Dia ternyata di minus 30 Dan ini pasnya Disini Disebut titik E Nah ini kan titik-titik begini Kita bisa menghubungkan Antar titik ini Untuk bisa Mendapat gambaran Kondisi gerak mobil Dengan lebih jelas Jadi kita hubungkan Coba ya Ini begini Ini Anggap Anggap ini Saya gambarnya smooth ya Nah gini Kira-kira begitu Ini kan lebih terlihat ya Dari grafik ini Oh ternyata profil geraknya adalah Ini Mobilnya gerak Dari Awal Startnya dia di 10 meter Terus gerak menuju 30 meter Di kanan titik acuan Eh tiba-tiba dia balik arah Gitu kan Ke titik acuan Ke X sama dengan 0 Terus dia semakin balik arah Atau semakin mundur Sampai titik E Habis detik ke 40 Kita sudah menghentikan pengamatan Jadi kita sudah tidak tahu lagi Mobil itu masih Melakukan gerak Atau tidak Itu sudah kita Tidak ketahui Jadi yang kita amati Kita batasi disini Jadi profilnya ternyata Seperti ini Nah apakah Representasi Gambar Dan grafik Untuk menyatakan data Suatu pengamatan gerak ini Cuma Itu doang gitu ya Representasinya cuma grafik Sama gambar Enggak ya Jadi kita juga bisa Menyatakan data-data ini Dalam Sebuah tabel Tentunya untuk tujuan Analisis nantinya Masing-masing Nanti saya tunjukkan Ini misalnya saya Contohkan lagi Data posisi Mobil ini Bisa Kita representasikan Dalam bentuk tabel Atau representasi tabel Nah tadi kan Kita punya Yang diamati itu kan Posisi ya Nah posisi ini Kita punya 5 posisi yang diamati A B C D E Terus apa lagi Nah kita tentukan Variable bebas Yang mau kita tentukan Itu Waktunya tiap 10 detik Kita amati posisinya Yang kita amati Adalah X Dalam meter Ini posisinya Nah ini T-nya kan Di Kondisi Apa T awal Terus 10 detik pertama 10 detik kedua 10 detik ketiga Dan 10 detik keempat Terus X-nya Ternyata kita ketahui Bahwa Saat kondisi awal Dia di 10 Meter Pas di B Dia di 30 Meter Di C Dia di 0 Di D Dia di Minus 20 Di E Dia di Minus 30 Nah ini Representasi Tabel Masing-masing Representasi ini Ada Benefitnya sendiri Nah tapi yang tidak kalah Penting adalah Nanti representasi Model Matematikanya Atau kita sebut Rumus Nah tentang Representasi Matematis Dari Fenomena yang Tadi kita bahas Itu kan tentang Bagaimana Posisi mobil Berpindah-pindah Selama rentang Waktu tertentu Dan Sebenarnya bagaimana Kita Merepresentasikan Perubahan Posisi itu Dalam sebuah Ekspresi Matematik Atau Ekspresi Matematis Ini kita coba Ambil dari Representasi Tabel Yang Sudah Kita Bahas tadi Dari Tabel ini Kita dengan mudah Dapat Menentukan Perubahan Posisi Di berbagai Interval Waktu Misalnya nih Untuk setiap Interval Waktu yang 10 Detik Ini kita dengan mudah Dari A ke B Dia Selisih 20 Ya 20 meter Atau kita Mau lihat D D ke E Kita bisa Lihat dia Selisih 10 Meter Atau dari B ke D Langsung Ini berarti Dia selisih 50 Meter Ini kita bisa Menentukan Nah Selisih Atau perubahan Posisi Dalam Interval Waktu tertentu Itu disebut Dengan Perpin Dahan Ini dia perubahan Posisi Kalau perubahan Atau selisih Itu kita Simbolkan Dengan delta Maka Perubahan Posisi Sepanjang Sumbu X Itu kita Sebut delta X Itu merupakan Selisih Dari Posisi Akhir Sebuah Benda Dalam Interval Waktu tertentu Dikurangi Dengan Posisi Awalnya Dan ini Yang kita Sebut Sebagai Perpindahan Dan Kalau mau kita Lihat B ke D ini Itu kita Lihat Dia sebenarnya Selisihnya Kalau dengan Definisi Posisi Akhir Dikurangi Posisi Awal Maka Perpindahan Dari B ke D Ini Sebenarnya Negatif Dan D ke E Juga Negatif Jadi Ini Sama-sama Negatif Karena Minus 20 Minus 30 Negatif Minus 30 Minus 20 Juga Negatif Jadi Dengan Kata Lain Si Selisih Ini Delta X Ini Yang kita Sebut Perpindahan Itu Dia Nilainya Bisa Positif Bisa Negatif Tergantung Dari Besar Mana X Ata X 0 Tergantung Dia Posisi Akhirnya Lebih Besar Atau Posisi Awalnya Begini Nah Karena Perpindahan Ini Bisa Positif Bisa Negatif Yang Tadi Dia Positif Kalau X Lebih Dari X 0 Dia Negatif Kalau X Kurang Dari X 0 Nah Karena Dia Punya Positif Negatif Artinya Besaran Ini Tidak Cuma Punya Nilai Angka Tapi Juga Dia Tergantung Sama Arah Perpindahan Maka Perpindahan Ini Sesungguhnya Juga Disebut Besaran Lalu Lalu Apa Bedanya Perpindahan Dengan Jarak Kalau Perpindahan Tadi Definisinya Adalah Selisih Posisi Akhir Dan Awal Berarti Perpindahan Ini Sebenarnya Tidak Bergantung Pada Posisi Di Tengah Tengah Posisi Akhir Dan Posisi Awal Misalnya Kita Mau Menghitung Delta X Dari A Ke E Itu Berarti kan Posisi Akhirnya Minus 30 Ini kan Sebagai X Dan Posisi Awalnya 10 Dia Sebagai X Nolnya Posisi AE Maka Hasilnya Adalah Minus 40 Gitu Kan Nah Kalau Jarak Jarak Ini Didefinisikan Sebagai Panjang Lintasan Yang Ditempuh Benda Yang Bergerak Nah Gini Jadi Dia Sangat Tergantung Misalnya Dia Kita Mau Tahu Jarak Ini Kita Kasih Simbol S S Dari A Ke E Ini 40 Meter Belum Saya Kasih Satuan Berarti Adalah Jarak Dari A Ke B Jarak Perpindahan A Ke B Plus B Ke C Plus C Ke D Plus D Ke E Semuanya Dijumlah Dari Dari A A B A Ke B Ini Berarti Dan Dia Tidak Tergantung Arah Karena Jarak Jarak Itu Tidak Ada yang Negatif 20 Plus Dari B Ke C Dia Ke 0 Jadi 30 Plus 20 Plus Dari 20 Ke 30 10 Karena Dia Cuma Memperhitungkan Jarak Kan Tidak Mungkin Kita Eh Kamu Tadi Jaraknya Sama Meja Depan Berapa Meter Minus 6 Meter Kan Tidak Mungkin Tapi Kalau Perpindahan Mungkin Karena Definisinya Adalah Selisih Posisi Akhir Dan Posisi Awal Nah Ini Jadi Jarak Totalnya Berapa 20 Plus 30 Plus 20 Plus 10 8 10 Meter Total Jarak Yang Ditempuh Ini yang Perbedaan Dan jarak Karena Dia Tidak Tergantung Plus Minus Tidak Tergantung Arah Tidak Ada Plus Minus Maka Besaran Skalar Hanya Punya Nilai Lalu Besaran Selanjutnya Untuk Menggambarkan Bagaimana Sebuah Gerak Itu Terjadi Atau Bagaimana Kondisinya Itu adalah Kecepatan Artinya Ketika Ada sesuatu Yang bergerak Kita Pasti Akan Menilai Gerak Tersebut Dari Itu Seberapa Cepat Gerak Nah Kita Lihat Dari Representasi Grafik Lagi Seperti yang Saya Bilang Representasi Grafik Ini Sangat Useful Untuk Menganalisis Suatu Keadaan Jadi Kalau Kita Lihat Yang Garis Merah Ini Kan Kita Seperti Menggaris Trendline Bagaimana Kita Mencoba Mengira-ira Bagaimana Kondisi Gerak Ini Dari A B C Ke D Ke E Tapi Apakah Yang terjadi Di tengah-tengah Antara posisi A dan B Seperti yang Digambarkan Garis Ini Artinya Kalau Saya Tarik Di 5 Detik Ini Gitu Hasilnya Sekitar 20 Posisinya Benar-benar Di 20 Meter Itu Belum Tentu Karena Apa Kita Tadi Ngamatinya Setiap 10 Detik Direntang Waktu Dari 0 Sampai 10 Detik Ini Kita Tidak Memperdulikan Posisinya Ini Di antara A Sama B B B B B B B B Balik Balik Sampai B Ini Awas Tiba-tiba Di 30 Meter Padahal Disini Bisa Dari 10 Dia Sempat Balik Kesini Dulu Terus Sempat Balik Ke 0 Terus Balik Kesini Itu Kita Tidak Pernah Tau Karena Kita Punya Rentang Waktu Yang Sangat Lebar Jadi Ini Kenapa Disebut Kecepatan Rata-rata Ketika Kita Mendeskripsikan Cepat Atau Enggak Suatu Benda Misalnya Kalau Kita Lihat Perpindahan Dalam Delta T Yang Sama 10 Second Perpindahan Dari B Delta X Dari B Ke C Itu Sama Dengan 30 Meter Terus Kalau Kita Beningkan Dengan Perpindahan Terakhir Dari D Ke E Itu Dia Cuma Dari Minus 20 Ke Minus 30 Berarti Perpindahannya Ini Cuma Minus 10 Meter Atau Dengan Kata Lain Jaraknya SBC Dia 30 Meter SDE Dia 10 Meter Gitu Kan Nah Artinya Dalam rentang Waktu Yang Sama-sama 10 Detik Ini Jarak Yang Ditempuh Ini Beda Dan Kita Mengatakan Gerak Itu Lebih Cepat Atau Lebih Lambat Ketika Dalam Rentang Waktu Yang Sama Itu Jarak Yang Ditempuh Itu Bisa Lebih Jauh Jadi Yang Geraknya Dari B ke C Ini Itu Itu Lebih Cepat Daripada Gerak Yang Pas D D D D D D E E Karena Dalam 10 Detik Cuma 10 Meter Doang Sementara Yang Pas Dari B Ke C Bisa Sampai 30 Meter Jarak Tempuhnya Lebih Cepat Lebih Cepat Atau Enggak Ini Disebut Sebagai Kecepatan Kecepatan Rata-rata Berarti Adalah Simbolnya Dari V Nah Karena Ini Geraknya Di Sepanjang Sumbu X Maka Kita Sebut V X Dan Rata-rata Kita Kasih Simbol Bar Ini Simbol Rata-rata Itu Berarti Bisa Didefinisikan Sebagai Selisih Posisi Atau Perpindahan Dibagi Rentang Waktunya Jadi Perbandingan Antara Besarnya Perpindahan Dengan Rentang Waktu Yang Ditempuh Itu Disebutnya Kecepatan Semakin Besar Jarak Tempuhnya Dalam Waktu Yang Sama Berarti Lebih Besar Kecepatannya Atau Lebih Cepet Nah Sama Dengan Kalau Tadi Perpindahan Itu Bisa Positif Ini Bisa Negatif Berarti Untuk Vx Juga Sama Kalau Perpindahannya Negatif Dia Juga Negatif Kalau Perpindahannya Positif Dia Juga Positif Berarti Karena Vx Ini Bisa Positif Bisa Negatif Dia Juga Termasuk Besaran Vector Ini Dia tergantung Arah Nah Kemudian Pertanyaan selanjutnya Adalah Bisa Nggak Sih Kita Menentukan Kecepatan Rata-rata Dari suatu gerak Itu dari Grafik Ini Jawabannya Adalah Itu sangat Mungkin Tadi Kita Punya Saya Tulis Ulang Bahwa V Rata-rata Kecepatan Rata-rata Itu adalah Delta X Per Delta T Ini kan Perbandingan Dari Delta X Per Delta T Nah Dari Grafik X T Ini Kita Bisa Recall Dulu Kita Pernah Belajar Tentang Grafik Gitu Kan Ini ada Grafik Y X Gini Terus Kita Punya Kurva Gini Maka Dalam Menentukan Gradien Garis Kan Ini Persama Y M X Gini Ini Merupakan Gradien Itu Kita Bisa Cari Perpotongannya Disini Ini Delta X Ini Delta Y Selisih Di Jarak Itu Dan Gradien Ini Kita Cari Dengan Cara Delta Y Per Delta X Dan Ini Pun Mirip Kita Punya Yang Namanya Persamaan Kecepatan Rata-Rata Ini Itu Perbandingan Antara Delta X Sumbu Vertikalnya Dengan Delta T Sumbu Horizontal Berarti Bisa Kita Katakan Bahwa V Ini Merupakan Gradien Kurva X Versus T Kita Sebut Sebutnya Sebutnya Gitu Jadi Kalau Misalnya Ada Sumbu Vertikalnya Ini Kita Sebut Dan Sumbu Horizontalnya T Jadi Kita Sebut Grafiknya Grafik X Versus T Misalnya Kita Pengen Tau Gradien Gerak Dari A Ke B Ini Kebetulan Garis Merah Lengkung Kurang Terkesan Berhimpit Sama Kita Pengen Tau Gradien Keseluruhan Gerak Dari A Ke E Berarti Kita Akan Menggambar Saya kasih Warna Yang beda Menggaris Dari A Ke E Anggap Ini Pas Ya Nah Berarti Ini Itu kan Kita Akan Punya Bahwa V X Dari A Ke B Itu kan Delta X Dari A Ke B Per Delta T A Ke B Gradiennya Disitu Itu bisa Langsung Ketemu Atau Nanti V X Dari A Ke E Berarti Langsung Keseluruhan Delta X A Ke E Per Delta T A Ke E Dan Kalau kita Lihat disini Yang Dari A Ke B Itu Dia punya Gradien Positif Yang Dari A Ke E Dia punya Gradien Negatif Jadi Ini yang seperti Saya bilang tadi Kalau kita langsung Ukur Kecepatan Rata-rata Dari A ke E Itu kita Tidak mempertimbangkan Gerak selama Dari A Sempat ke B Dulu Sempat ke C Dulu Terus Sempat ke D Dulu Baru ke E Tapi kita Cuma melihatnya Dari A ke E Langsung Tanpa Mempertimbangkan disini Kita taunya Dia lurus-lurus Tanpa Mewakili Keadaan Detail Yang Sebenarnya Sementara Yang dari A ke B Ini juga Mungkin disini Yang tidak kita Amati Itu dia Entah Melakukan Gerak Mungkin Ada Naik turun Juga Sempat Baru ke B Jadi Ini yang dimaksud Kecepatan Rata-rata Dia Mewakili Kondisi Awal Dan Kondisi Akhir Saja Lalu Selanjutnya Ada besaran Satu lagi Yang menyatakan Cepat Enggaknya Gerak Suatu Benda Yaitu Kelajuan Nah Kalau Misalnya Kita Di kehidupan Sehari-hari Bilang Kecepatan Sama Kelajuan Itu Sama Aja Gitu Ya Laju Mobil Ini Sekian Ya Cepatnya Mobil Ini Sekian Itu Sama Aja Tapi Kalau Di fisika Mereka Ternyata Besaran Yang Berbeda Kalau Kecepatan Tadi Itu Diasosiasikan Dengan Perbandingan Antara Perpindahan Dengan Rentang Waktunya Kalau Kelajuan Ini Dia Diasosiasikan Dengan Jaraknya Jadi V Ini Tidak Saya kasih Simbol X Karena Dia Lebih Umum Tidak Bergantung Posisi Tapi Cuma Bergantung Keseluruhan Jarak Tempuh Yaitu S Per D T Kalau Kita Lihat Lagi Dari Grafik Ini Kita Bisa Lihat Di Sini Kalau S ini Harus Mewakili Semua Apa Namanya Intasan Atau Jarak Tempuhnya Kalau Misalnya Tadi Kita Mau Kalau Misalnya Kita Cuma Mau Lihat V AB Berarti Kita Lihat S AB Per Delta AB Ini SAB Ini Dengan Mudah Kita Lihat Selisihnya Ya Sepuluh Tadi Sepuluh Per Sepuluh Oh Sorry Ini Dua puluh Dari Dari Dua puluh Meter Per Ini Jadi Dia Jadi Dua Meter Per Sekon Nah Kalau Kita Mau Lihat Ini Baru Terlihat Bedanya Ketika Kita Mau VAE Kita Lihat Jadi S 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 di per tentang waktu totalnya adalah 40 ya 40 second berarti dia VAE nya itu 2 matter per second sama ya dengan dari A ke B padahal dia juga geraknya padahal ke bawah ke sumbu eksekretif tidak terpengaruh coba kalau kita bandingkan dengan VXAE kecepatan rata-rata XAE nya ini berarti delta XAE per delta T AE delta XAE nya berarti berapa tuh minus 30 ya kan ini minus 30 minus 10 kondisi awalnya kondisi akhirnya minus 30 kondisi awalnya 10 minus 30 minus 10 berarti dia minus 40 per total waktunya dari akunya 40 dia minus 1 meter per sekund ini berbeda dan bisa kita lihat disini bahwa kelajuan kecepatan rata-rata itu bukan besar dari kecepatan rata-rata kita lihat aja itu mereka berbeda ini mereka berbeda yang satu VAE oh sorry jadi ini harusnya kalau rata-rata ada ini ya bar 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 jadi V rata-ratanya 2 meter per sekund dari A ke E kecepatan rata-ratanya dari A ke E minus 100 meter per sekund mereka berbeda nilai jadi kesimpulannya adalah ini jadi tidak perlu bingung ketika teman-teman nanti menghitung misalnya kecepatan rata-ratanya kok beda sama kelajuan rata-ratanya itu bisa saja terjadi kalau detail detail geraknya itu memang tidak terwakili oleh perpindahan rata-rata bergini karena perpindahan cuma mempermasalahkan posisi awal sama posisi akhir selanjutnya adalah kalau dalam grafik ini gerak masing-masing titik ini kan tidak terwakili sebenarnya kita cuma punya rentang waktu 10 detik detail di setiap rentang waktu 10 detik ini tidak kita ketahui tapi bisa kita kira-kira dengan menggambar prediksi ini prediksi kurva merah ini bahwa sebenarnya gerak bendanya itu dari detik ke detik gitu bagaimana nah pertanyaannya kadang-kadang kita pengen tahu detail nih detail pada saat 5 detik kecepatan saat itu juga itu sebenarnya berapa pada saat 20 detik itu dia iya sih posisinya di 0 sini ya tapi apakah kecepatannya 0 juga kecepatan pas saat ini itu berapa maka kita butuh besaran yang namanya kecepatan sesaat saat itu juga untuk tahu gambarannya coba kita cuplik ini ya gerak dari A ke B ini coba saya gambar lagi yang dari A ke B itu kira-kira dia T berapa nih second X nya meter dia dari 0 10 20 30 dia intervalnya tak lebarin ya berarti dia posisi awal di sini di posisi A terus posisi keduanya di sini ini posisi B terus kurvanya kalau ini di zoom ini agak untuk mengetahui gerak itu dari 0 ke 10 detik itu kan tadi kita menggambar garis gradient ini nah kalau pengen lebih pendek lagi 10 detik 9 detik berarti kita gambarnya ini kan nah kalau kita perpendek lagi tentang waktunya maka lama-lama akan berhimpit menyinggung garis merah nah garis singgung ini itu kan biasanya untuk melentukan suatu nilai di situ gradient garis singgung garis singgung kurva X versus T itu merupakan kecepatan kecepatan sesaat ini misalnya kalau kita tarik garis ini kan pas menyinggung misalnya pas tengah-tengahnya di sini ini misalnya pas 3 second kita bisa tentuin itu gradient garis pas 3 second nanti ya berbeda lagi misalnya kita mau lihat pas dia di antara di D ini jadi kita tarik garis singgung yang menyinggung D ini nah garis singgung ini dia punya karakteristik bahwa delta T nya itu kan mendekati 0 dan kalau kita mau tinjau berarti V sesaat X tanpa bar atasnya itu berarti V sesaat itu sama juga karena dia kecepatan berarti delta X per delta T tapi kalau delta T yang mendekati 0 sangat kecil nilai kecepatannya kan jadi tak hingga padahal kan tidak mungkin kecepatannya tak hingga berarti ini kita harus pakai strategi kalkulus limit delta T mendekati 0 dan sesuatu delta X per delta T ini kalau dioperasikan dengan limit dia akan menjadi turunan dx per dt jadi kenapa kecepatan sesaat itu nyarinya pakai turunan itu karena ini prinsip saat itu juga berarti kalau kita bilang saat itu juga hampir tidak ada selisih waktu jadi delta T mendekati 0 biar tetap ada nilainya kita operasikan dengan limit seperti itu lalu bagaimana kita coba meninjau sebuah gerak partikel ketika kecepatannya tetap kita coba tinjau lagi persamaan tadi ya persamaan apa namanya perpindahan tadi dia delta X per delta T seperti ini untuk rentang waktu tertentu disini kan cuma dapat single nilai V nilai kecepatan tunggal gak berubah-ubah berarti dengan kata lain kita kalau mau menentukan VX itu kan juga bisa dituliskan sebagai X min X0 per delta T nya gitu kan atau dengan kata lain VX kali delta T ini akan sama dengan X min X0 atau kita sebut delta X nya ini tergantung kita mau cari yang mana nah persamaan gerak kan gerak itu berkaitan dengan perpindahan posisi itu biasanya cari persamaan gerak dari gerak mobil tersebut berarti kita harus cari persamaan X nya nah berarti kalau kita cari persamaan gerak nya jadi X sama dengan kalau dipindah ruas X0 minus E plus VX kali delta T nya nah ini persamaan gerak untuk kasus V konstan kecepatan tetap model ini ini berlaku untuk semua gerak benda partikel atau apapun itu yang punya kecepatan tetap jadi dalam menyelesaikan suatu problem misalnya ada soal teman-teman harus mengidentifikasi dulu nih ini sebenarnya modelnya itu model pakai kecepatan tetap atau kecepatannya berubah atau bagaimana baru nanti merecall merecall model matematis untuk menyatakan sebuah sistem misalnya ini sistem dengan kecepatan tetap berarti pakai persamaan grafnya ini tinggal kalau yang dicari apa gitu kan yang dicari persamaan yang mana itu baru kita pakai model matematisnya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati